Seorang pria saleh yang menderita, namun tetap setia kepada Allah, itulah Ayub. Toko utama dalam kisah ini adalah Ayub. Sedangkan pengalaman hidup Ayub dapat menimpa semua orang, termasuk Anda yang lagi asik menonton video ini. Kisah Ayub memberikan pesan bahwa orang yang mengalami penderitaan belum tentu yang bersangkutan berdosa. Allah dapat menggunakan peristiwa penderitaan untuk menguji pengalaman hidup, pendisiplinan, dan pemurnian iman. Toko Ayub yang dilukiskan dalam kitab ini adalah orang saleh, berbudi baik, adil, dan takut akan Tuhan. Kemudian dalam perjalanan hidup selanjutnya, Ayub mengalami penderitaan yang tragis, yakni kehilangan istri, semua anak, serta segala harta kekayaan. Ayub sendiri hidup sebatang kara dan menderita penyakit kulit yang menjijikan. Melihat kondisi hidup Ayub yang tragis itu, maka datanglah ketiga sahabat Ayub untuk menghiburnya. Ketiga sahabat itu adalah Elifast, Bildad, dan Zofar. Inti dari diskusi Ayub dan ketiga sahabatnya itu adalah menyinggung karya keadilan Allah memperlakukan manusia. Dan pada akhir dari kitab Ayub, tentang Allah sendiri menampakkan dirinya kepada Ayub. Ketiga sahabat Ayub ini mencoba memberikan pandangan pada Ayub soal penderitaan berdasarkan ajaran agama tradisional mereka. Menurut mereka, Allah itu selalu mengganjar orang yang adil dan hukum orang yang jahat. Jadi, penderitaan yang dialami oleh Ayub itu akibat dari perbuatan dosanya. Oleh karena itu, mereka meminta agar Ayub segera bertobat supaya pulih dari penderitaannya. Tetapi untuk Ayub, argumentasi ketiga sahabatnya itu dianggap terlalu dangkal. Tidak sepantasnya dia mendapatkan hukuman yang sekejam itu. Karena dia seorang yang sangat adil dan jujur. Dia tidak mampu mengerti mengapa Allah membiarkan orang seperti dirinya mengalami begitu banyak bencana. Dan dengan berani dia menantang Allah. Ayub tidak kehilangan kepercayaan kepada Allah. Tetapi dia sungguh-sungguh berhasrat agar dibenarkan oleh Allah. Dan agar mendapatkan kembali kehormatannya sebagai orang yang adil. Allah tidak memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Ayub itu. Tetapi Allah menanggapi kepercayaan Ayub dengan memberinya banyak contoh mengenai kuasa dan hikmatnya. Contoh-contoh itu dilukiskan dengan puisi. Kemudian dengan penuh rendah hati Ayub mengakui kebijaksanaan dan keagungan Allah. Lalu menyesali kata-katanya yang keras dan penuh kemarahan itu. Bagian akhir dari kisah itu digambarkan bagaimana Ayub dikembalikan kepada kondisinya semula. Dengan kekayaan yang jauh melebih kekayaan yang sebelumnya itu. Allah memarahi teman-teman Ayub. Karena mereka tidak mampu memahami arti kesengsaraan Ayub. Hanya Ayub pula yang sungguh-sungguh menyadari bahwa Allah adalah kasih, rahim, dan penuh perhatian pada setiap orang. Daripada gambaran wajah Allah yang selalu dianut dalam agama tradisional itu. Pesan untuk kita bahwa dalam penderitaan apapun Allah tidak pernah meninggalkan manusia. Hanya manusia yang pergi meninggalkan Allah. Ayub adalah orang yang selalu setia kepada Tuhannya. Allah tidak pernah memberikan cobaan melebihi batas kemampuan manusia. Setiap cobaan yang ada hanyalah kerikil kecil untuk menguji kesetiaan manusia kepada Allah. Barang siapa setia dalam perkara kecil akan dipercayakan juga kepada perkara-perkara besar.